Syai'un akrama alallahi ta'ala minat doa Ujar Nabi Tidaklah sesuatu yang lebih mulia atas Allah itu kecuali doa Doa itu luar biasa Allah akan memuliakan seseorang karena orang itu rajin berdoa Kenapa demikian? Pertama Allah itu sombong, mahasombong Al-Kabir Manusia tidak boleh bersombong Kalau manusia bersombong, hapus amalnya Lahabitat akmalahum, hapus amal mereka Na'udzubillah menjali Sombong itu apa? Takabur, kabara Kita merasa hebat Merasa sempurna Orang yang merasa sempurna itu Allah tidak suka Nah, supaya kita tidak dikatakan Allah Sombong Maka kita rajin berdoa Karena doa itu membuktikan kita adalah hamba Allah SWT Membuktikan kita memiliki hajat kepada Allah SWT Kalau dalam ilmu tauhid Kalau dalam ilmu tauhid Inilah sifat muqalapatahu lil hawadisnya Allah SWT Kalau kita manusia Kita sukalah dipintak Sukalah kita dipintak Kita kena suka dipintak lah Coba Siapa neng disini neng ketujuh Suka dipintak Datang kita harusnya ke rumahnya Minta duit Nanti yang sekong Tetangga sekong Minta lagi Minta apa Minta gelasnya Sekong lagi nanti minta piring Minta aja terus Ributnya bisa Saya jamin tidak sampai satu hari sudah ribut manusia itu Itu sifat manusia Tetapi sifat Allah SWT Sebaliknya Allah itu makin suka dipintak Subhanallah Bahkan disini kata malaikat Rugilah kamu Allah itu menyukai sekali untuk dipintak Kamu justru tidak meminta Jadi unik Nah Ini yang harus diperhatikan Oleh karena itu rugilah waktu kita Kalau kita tidak meminta Kalau bisa meminta itu setiap waktu Ya kakawa Contoh orang meminta adalah Orang yang membaca salawat Allah Masa oleh Allah Sayyidina Muhammad Memintakah adalah Allah Memintalah pada Allah SWT Mau minta rejeki Ulang-ulang dong rejeki Mau banyak rejeki Diulang-ulang banyak-banyak Seribu kali lah Kalau ada apa-apa masalah Diulang-ulang Nah itu mempatnya Kalau kita menggunakan bahasa Bahasa Arab Seringkali orang berdoa itu Loma Misalnya doa rejeki Sekali aja dibacanya Lomas alukar Ini rugi Lebih untung Kalau dia mengulang-ulang doa itu Karena Nabi mengatakan Doa itu Yang khairun itu Ialah mukarraran Doa yang baik itu Ialah Berulang-ulang Jadi doa yang paling bagus itu Ialah dilakukan Berulang-ulang Kita lihat Wapil ihya'i Ulumuddin Berkata pengarang kitab Ihya'ulumuddin Imam Al-Ghazali Sallallahu ta'ala Mimpadlillah Mintalah kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan karunianya Ujari-imu Bukil jari Pa'innahu ta'ala Iyuhibu Ayyus'al Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Itu menyukai Sekali Apa saja Kalau hamba itu Meminta Jadi pada saat kita Mengangkat tangan ini Berdoalan Tuhan Saat itu Allah suka sekali Kepada kita Andaikan kita Manusia ini Mampu mengangkat tangan Terus begini Saat itu Posisi kita Disuka Allah Subhanahu wa ta'ala Wa abdalul ibadati Inti zaurul parji Karena itulah Saabdal-abdalnya Di dalam beribadah Dalam hadis nabi Ad-du'au Mukul ibadah Doa itu Ujar nabi Mukul ibadah Inti zauri Daripada ibadah Jadi lembunnya kita Lihat baik ibadah Orang baik ibadah Apa Ibadah apa saja Sholat Inti dari sholat itu apa Doa kepada Allah Kenapa jadi Lima kali sehari Apa Allah perlu Dengan doa-doa